Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu khair, kaifah halukum Apa kabar kalian hari ini dirumah Semoga kalian dalam keadaan sehat wampir Amin dan rebal alamin Nah hari ini Ustadz akan menjelaskan kembali Materi tentang konsep pembagian Yuk mari kita simak penjelasan dari Ustadz Oke Nah kalian sudah pahamkan mengenai apa itu pembagian Pembagian itu adalah pengurangan berpulang Atau lawannya perkalian Nah agar kalian lebih paham Ustadz ini mempunyai beberapa benda yang Ustadz sediakan ya Nah ini ada penghapus dan juga ada beberapa piring Nah jadi ceritanya Ustadz ini Punya banyak penghapus Yuk mari kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah jadi ada berapa? Ada delapan buah penghapus Langsung kita tulis disini Kalimat pembagiannya Ada delapan buah penghapus Nah delapan buah penghapus ini Ustadz akan dibagikan Dan Ustadz akan letakkan di beberapa piring yang sudah Ustadz sediakan Nah ada berapa ya piringnya? Mari kita hitung bersama-sama ya Satu Satu Dua Tiga Empat Nah jadi Ustadz nanti akan Bagikan ke dalam empat piring Yang sudah Ustadz sediakan Berarti disini ditulis Dibagi 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 Empat piring ya Tinggal kita Cek nanti Jawabannya Betul apa enggak ya? Nah Kita praktekan yuk Sama-sama Nah Delapan buah penghapus ini Kita letakkan Di dalam Empat piring Yang sama banyak Jumlahnya itu harus sama banyak Ingat ya Harus sama banyak Mulai dari Piring yang berwarna hijau dulu Kita taruh Satu Kemudian Piring berwarna orange Satu Piring berwarna Ungu Satu Piring berwarna hijau Satu Loh masih ada Di Tangannya Ustadz menghapusnya Dilap Kita letakkan lagi Yang sama banyak Satu 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 Nah Sudah lihat ya Nah Ini Agar mengudahkan kalian Tahu jawabannya Delapan dibagi empat Sama dengan Lihatlah Masing-masing Piring Itu Ada berapa Juga Penghapusnya Oh disini Warna hijau Dua Warna orange Dua Ungu Dua Kuning Dua Berarti Banyak penghapus Dalam setiap piring Ada dua Nah Ini jawabannya Delapan Buah penghapus Yang tadi Pusat Bagikan Kedalam empat piring Yang sama Banyak ya Nanti Hasil ketemunya Yaitu Dua Nah Kalian kan sudah Tadi Mengetahui Kalimat Pembagiannya Delapan Dibagi Empat Sama dengan Dua Nah Kalau kalian Mengejakannya Dalam bentuk Pengurangan Berulang Jadi Seperti Kalian Tulis Delapan Nah Setelah itu Dikurangi Dikurangi Dengan Berapa Ya Ini Dikurangi Dengan Empat Nah Kita Hitung Dulu Ya Delapan Dikurangi Empat Berapa Ya Jawabannya Empat Nah Perlu Dingat Kita Kurangin Terus Delapan Dikurangi Empat Sampai Habis Sampai Dengan Nol Ini kan Masih Tersisa Empat Jadi Belum Selesai Dikurangi Empat Sampai Dengan Nol Ya Ingat Sampai Dengan Habis Masih Sisa Empat Mari Kita Kurangi Lagi Dengan Empat Lagi Nah Sekarang Empat Dikurangi Empat Nah Ayo Berapa Habis Kan Nol Nah Sudah Habis Jadi Setelah Itu Kita Hitung Jumlah Empat Nah Jumlah Empat Ada Ada Berapa Ya Empat Yang Ini Ya Satu Dua Oh Ada Dua Hasilnya Sama Ya Ternyata Delapan Dibagi Empat Menggunakan Cara Pengurahan Berulang Kamu Hitung Empat Yang Disini Ada Berapa Dua Samakan Dengan Ini Yang Tadi Kita Menggunakan Benda Berupa Menghapus Dan Pengurangan Berulang Cukup Sekian Video Pembelajaran Kali Ini Semoga Kalian Bermanfaat Tetap Semangat Belajar Di rumah Semoga Allah Memudahkan Kalian Demikian Pembelajaran Yang Tadi Ustaz Sampaikan Tentang Materi Konsep Pembagian Semoga Kalian Memahaminya Dengan Baik Dan Ingat Pesan Dari Ustaz Tetap Semangat Belajar Di rumah Jaga Kondisi Kalian Di rumah Stay At Home Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh